Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Happy weekend anak-anak ya Tapi happy weekend tetap belajar ya Kita sekarang sudah hari Sabtu Alhamdulillah Kok cepat sekali ya namanya hari ini Kemarin kok moro-moro Sekarang kok moro-moro sudah Sabtu Kemarin baru kelas 10 Daring terus Sekarang kok sudah kelas 11 Kan begitu ya Ya gak tau enaknya mungkin ini Apa istilah tanda-tandanya akhir zaman ya Katanya Waktu itu sempurna cepat Sekarang itu katanya Kalau gak salah itu Putaran jam itu cepat banget bu Oh begitu nge Iya iya Ya semoga kecepatan putaran jam Ya emang tidak termasuk bisa dibilangin Tanda-tanda jam Iya Semoga bermanfaat gitu aja Kan kita gak bisa menghentikan kiamat itu kapan Kan begitu Ya semoga bermanfaat Iya bu Oke anak-anak kita langsung aja Kita masuk di modul ya silahkan dibuka ini Sudah saya share Oke Program linear dan model matematika Oke Sekarang kita bicara masalah program linear Program linear ini apa? Program linear ini adalah suatu metode Menentukan nilai optimum Masih ingatkan Apa nilai optimum itu kemarin ya Nilai Maksimum atau minimum Minimum atau maksimum Yang diperoleh dari Nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linear Nah program linear ini anak-anak isinya Itu adalah yang pertama adalah model matematika Model matematika itu apa? Ini bawah ini Suatu hasil interpretasi manusia Dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan sehari-hari Kedalam bentuk matematika Jadi nanti persoalan sehari-hari itu kita definisikan Dengan perumusan matematika Itu namanya model matematika Kalau model baju ya itu tadi LJ-nya berapa Ya PJ-nya berapa Lingkar Lingkar dadanya berapa Lingkar pinggangnya berapa Itu kalau model baju Tapi kok masih matematika Saratnya apa? Saratnya ini anak Jadi yang pertama Saratnya model matematika itu Dia punya fungsi tujuan Yang kedua dia punya kendala Kita coba ya Nomor satu Nomor satu itu kok misok modelnya Kok ini kipi ya bu Maksudnya Kita lihat soalnya Seorang siswa dapat memiliki Sebentar Saya besarkan dulu ya Biar enak ya Kelihatan gak? Udah gede gak? Lumayan gede ya? Kegedean ya? Kegedean ya? Enggak bu Kelihatan Oke Sekarang kita lihat Nomor satu Oke Nomor satu Seorang siswa dapat memilih jurusan IPA Jika ia memenuhi syarat sebagai berikut Ini syaratnya anak-anak Berarti kendalanya dulu Oke Kendalanya dulu Nilai matematikanya Lebih Masih ingat kan? Lebih dari itu berarti Begini Begitu Begono Atau begoni Yang begini dulu Yang pertama Berarti Yang pertama Oke Kita anggap Nilainya ini kan ternyata nilai matematika Kita anggap misalkan nilai matematika itu simbolnya adalah X Berarti X lebih dari katanya yang pertama Berarti begini Nah Oke Yang kedua Nilai fisikanya Fisika kan bukan X anak-anak Berarti kita punya variable yang lain Y misalkan Fisikanya minimal Apa artinya minimal? Begini Begono Begitu Apa? Begindang Yang itu bu Begono 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 yang ada seret Karena minimal Apa artinya minimal Anak-anak 7 itu boleh Pokoknya Sangusah ya bu Kalau misalkan mau ke mal Sangusahnya minimal 100 ribu Berarti 100 ribu boleh 100 ribu 50 rupiah juga boleh Jadi intinya dalam kata minimal itu Kata sedang ya bu Iya Minimal itu paling rendah Ya Gila fisikanya paling rendah 7 6,999 boleh nggak? Nggak boleh Begitu Oke Sudah ya? Paham ya ini ya? Kemudian jumlah nilai matematika dan fisikanya Matematika itu adalah X tadi Fisikanya adalah Y Tidak boleh yang mana? Yo tidak boleh yang mana? Tidak boleh Yang ketiga ketiga Tidak boleh Tidak boleh kurang Berarti begini Kurang Gini dong Kan tidak boleh kurang nak Berarti nilai 12 Tidak boleh dia 12 disini Tidak boleh Berarti dia lebih besar Tidak boleh kurang Berarti dia tidak boleh kurang dari 13 13 boleh nggak? Boleh Berarti ada gini Ada seretnya bawahnya Nah begini Berarti 13 boleh Yang kedua Kalau misalkan Ya yang kedua Pak misalkan Tidak boleh kurang dari 13 Atau Jumlah nilai matematika harus lebih dari Berarti seretnya nggak ada Nah Dari tiga ini kita bisa bikin model Modelnya ini Cuma hati-hati Model ini belum lengkap Lengkap Lengkapnya apa? X, Y-nya belum selesai Karena X, Y itu ada nilai Nilai nggak mungkin negatif Maka dia harus lebih besar dari Nol Begitu anak Dan X sama Y-nya Itu adalah elemen Bilangan real Kenapa si ibu ini kok selalu dipakai? Iya Karena di matematika itu Sesuatu itu harus jelas Ya jadi Dia harus Ada begininya Menunjukkan X dan Y ini ada bilangan Bilangan apa? Bilangan real Masih ingat kan bilangan ya? Bilangan itu dibagi dua Ada bilangan alam Ya Atau bilangan real Ada bilangan non real Unreal biasanya Bilangan real itu nanti dibagi lagi Ada bilangan bulat Ada bilangan pecahan Nanti bilangan bulat itu dibagi lagi Ya Ada bilangan bulat positif Negatif Yang positif dibagi lagi Ada bilangan caca Bilangan as Begitu Bilangan unreal Ini nanti akan masuk yang namanya Bilangan kompleks Bilangan kompleks itu dijelaskan nggak? Di matematika Misalkan bilangan kompleks itu Biasanya akar dari min 1 Itu biasanya di matematika Dilambangkan dengan I Ini ilmunya Allah Ini sudah Manusia itu nggak bisa nyangkau Kita saja mau sombong sama Allah Gimana? Kita sama virus kecil loh Keok Ya Semua negara tuh keok semua Sama virus kecil itu Padahal virusnya kecil Ya Itu kok sombong begitu Nggak boleh sombong Sombong itu cuma bajunya Allah Anak-anak Oke Nomor dua Kita lanjut Seorang pemborong akan membangun rumah Di atas tanah seluas 10 ribu Rumah akan dibangun terdiri dari dua tipe RS Rumah sederhana dan RSS Rumah sangat sederhana Kalau rumah saya itu RSS SS SS SS-nya kayak mana? Rumah Sangat sederhana Selanjutnya sulit Selonjur sekali Selonjur aja Selonjur aja Selonjur aja Nggak ya anak-anak ya disyukuri ya Alhamdulillah Kebanyakan S-nya itu Oke Nah kalau mengetahui Tipu seperti ini Anak-anak Saran saya Bikinlah tabel dulu Kalau nggak bikin tabel Kita kesulitan ini Ya gimana caranya? Kita coba bikin tabelnya dulu Bentar Saya kecilkan dulu Biar ada ruang Oke Kita coba anak-anak ya Misalkan X-nya kita lihat dulu Rumah yang akan dibangun terdiri dari dua tipe RS dan RSS Ya sudah Kita bikin aja tabelnya Satunya adalah RS Satunya adalah RSS Nah begitu Yang sini RS bu Rumah sederhana Yang ini Rumah sangat sederhana Begitu Nah sudah punya dua tipe anak-anak Luas tanah tipe rumah sederhana Berarti disini kita tulis luas anak-anak Luas tanah rumah tipe sederhana Berapa ini? Seratus Meter perseginya Nggak usah saya tulis ya Tinggal-tinggal Ternyata luas tipe rumah Tipe Sangat sederhana Itu 80 Kita tulis disini 80 meter Luas rumahnya berapa tadi maksimal dia Pemborongnya punya berapa ini? 10 ribu Nah Jadi disini kita punya Iya Disini kita punya batasan 10 ribu anak-anak Begini Oke Jadi 100 Untuk RS 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 S80 Ini batasannya Mau saya tulis disini gak cukup Gini aja enak papa ya Nah begini Luasnya sudah Lanjut lanjut Sebuah rumah tipe RS Dikerjakan oleh 5 orang Dan tipe RSS Dikerjakan 3 orang Berarti ini tenaganya Boleh ditulis tenaga Boleh orang Pulis akarte nih Mau kita definisikan apa Tenagalah misalkan Ini 5 orang Yang mengerjakan Ini 3 orang Ternyata tenaga yang tersedia Cuma 450 Berarti ini ditulis Persediaannya cuma 450 Oke Kemudian rumah itu akan dijual Dengan keuntungan Nah sekarang untung Laba Disini Labanya itu berapa? Yang ini 1 juta Gak ada anak-anak ya Rumah dijual Untungnya 1 juta Itu gak ada anak-anak Rumah itu minimal Kalau kita jualan rumah itu Untungnya itu ya minimal lah ya 10 sampai 20 juta Itu pun paling welek ini Ya Satunya 750 ribu Kita ikut aja Soalnya ya Tapi Secara realnya gak ada Apartemen saja Satu apartemen itu anak-anak Kalau disewa Satu bulan itu Sampai 2 juta 3 juta Apartemen Begitu Oke Sudah selesai kan? Sudah semua kan? Sudah Sekarang buat model matematik Kalau sudah gini gampang anak Yang ada persediaannya Kini Satu Dua Tiga Begini Pasti disini adalah Satu variable Ini variable Kita anggap ini Variablenya adalah X Ini adalah Y Ini kan batasan-batasan Kalau batasan-batasan Berarti kan lebih kecil sama dengan anak Dia maksimalnya 10 ribu Berarti kan nanti tandanya begini Nah Oke Langsung aja Kalau disini X Nah kita pasang anak-anak Loh enak Ini X Disini Y Kita pasang Loh Y Loh selesai Maka modelnya gimana? Modelnya Z Karena kita tidak memaksimalkan keuntungan Z Z max Langsung saja kita Mana? Ya ini loh ditulis Satu juta X Ditambah 750 ribu Y Ini adalah Fungsi objektifnya Kendalanya Mana kendalanya? Kendalanya batasannya Yang tadi Yang ada persediaan itu tadi Dimana batasannya? 100 X Ditambah 80 Y Lebih kecil Jangan lupa sama dengannya 10 ribu Begini Boleh dikecilin bu? Boleh Gak apa-apa Kecilin aja Gak apa-apa Saya bagi berapa ya? Nolnya saya coret 1 Boleh Bisa dikecilkan lagi? Bisa bu Saya bagi 2 Boleh 5 X Ditambah ini Dibagi 2 4 Y Lebih kecil Sama dengan ini Dibagi 2 adalah 500 Dapat 1 persamaan Pertidak sama Nanti ini akan membantu Ketika kita Membuat grafik Bantu Penyederhanaan ini Kendalanya pertama Sudah kendalanya kedua Anak yang ini 5 X Ditambah 3 Y Ini ya Lebih kecil Sama dengan 450 Nah begini Bisa dikecilkan Ternyata gak bisa 5 sama 3 Dikecilkan Jadi berapa Kan gak bisa Berarti ini adalah Pertidak samaan Yang kedua Jangan lupa X dan Y Harus lebih besar Dari Nol Kenapa? Karena X adalah Tanahnya Tanah kan gak mungkin negatif Y itu adalah Tenaganya Tenaga juga Gak mungkin negatif Selesai Anak-anak Berarti Fungsi objektifnya ini Kendalanya 1 2 Tidak kita cek Ini fungsi objektifnya Maaf anak-anak Ini kendalanya Yang ini yang 500 ya Kemudian ini adalah Yang 450 Yang ini Kendala kedua X Lebih besar dari 0 Y Lebih besar dari 0 Itu ini Boleh tulis begini Boleh satu-satu Terserah Labanya ini Fungsi objektifnya Lalu selesai Oke Gampang ya Gampang kan? Gampang Kalau dilahatkan Kalau dilakukan Sudah Oco monot Emang pertama kali Gak masalahnya Kalau saya lihat Gampang gitu loh Kalau saya mengerjakan Ada kendala Ada kebingungan Justru itulah Sayangnya Allah Sama kita Anak-anak Coba kalau kita Ngerjakan Dikasih lempeng-lempeng saja Pasti gak ada pahalanya Gitu ya Oke Pasti ada ujian Gila konnya ya Selesai ya Jadi orang sukses itu Emang orang harus Bekerja keras Seperti yang saya katakan Kemarin ya Orang yang gak pernah Sukses itu adalah Orang malas Yang lain sudah Pernah Yuk Kita lihat lagi Sekarang kalau cari Nilai maksimumnya Gimana? Nah ini yang kita Bikin metode kemarin Anak-anak Satu Metode uji Titik pocok Yang kedua Adalah metode Garis lidi Caranya gimana? Nah ini anak-anak Kalau kita lihat Gambar ini Gambar ini itu Merupakan tentukan Nilai maksimum Langsung aja ya Nilai maksimum Dari 2X plus 3Y Kita punya Z-nya maksimum Anak-anak Ini adalah 2X plus 3Y Begini Kendalanya Kendalanya mana? Kendalanya bawahnya Ini anak-anak X ditambah Y Lebih kecil Sama dengan 3 Satunya X ditambah 2Y Lebih kecil Sama dengan 4 Satunya X Lebih besar dari 0 Satunya Y Lebih besar dari 0 Nah ini semua Kita bikin Grafiknya Anak-anak Caranya gimana? Ya sudah Caranya kita pakai Persamaan dulu kan kemarin Ya X ditambah Y Sama dengan 3 Kalau X nya 0 Y nya berapa yuk? Halo Kalau X nya saya masukkan 0 Y nya berapa? Halo 3 Lupa tak? 3 bu Lupa tak? Kami bu disini Oh 0 ditambah 3 Ya Kalau Y nya 0 X nya berapa yuk? 3 bu X nya 2 Yuk 2 2 po 3 2 po 3 2 po 3 2 po 5 Opo 10 3 bu 3 Yakin 3 Bukan 10 Mohon maaf bu otaknya nge-lag ini bu 3 3 Oke Oh 3 ya Sayang salah Gampangannya anak-anak Kalau kita punya X plus J sama dengan 3 Pasti gambarnya itu gini anak-anak Disini 3 Disini 3 Kalau misalkan X ditambah Y sama dengan 5 Yuk ini 5 Pasti ya anak-anak Kalau gini Gak boleh Gak boleh Kalau X tambah Y Oke Sehingga 0,3 Mana 0,3 X nya 0 Y nya 3 Berarti yang ini Oke Yang ini 3,0 Y nya 3 X nya 3 Y nya 0 Berarti yang ini Sehingga Garis untuk X ditambah Y Garisnya Umi tadi mana ya Maka X ditambah Y sama dengan 3 Itu adalah Bismillah Semoga saya bisa garis ya Masih tantangan buat Bu Amel ini Menggaris dengan menggunakan Media Saya itu kan Naik motor Menggok kanan itu Gak isu anak-anak Mesti jatuh Mesti itu Kenapa Bu Gak tahu Jadi menggok kanan itu Turun Kakinya turun satu Gak bisa Anggeplah lurus Anak-anak Itu memang Itu Kebiasaan Orang perempuan Begitu Beda sama anak laki-laki Kalau anak laki-laki Kalau anak laki-laki Ada sebagian Tidak tahu Tidak tahu Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa yang perempuan Tidak usah ini Tidak usah Tidak usah Berkecil hati Karena kita lihat Ini X plus Y Lebih Sama dengan 3 Ternyata soalnya X plus Y Lebih kecil Sama dengan 3 Berarti yang diarsir Yang mana Yuk Yang bawah Yang atas Yang diarsir Yang atas Kenapa Karena dia lebih kecil Kamu itu katanya Usi Gak bisa Tapi ketika ditanya Jawab Ya iso Berarti kan bisa Oke Percaya dirinya itu Ditinggikan lah Ditanya bisa Disuruh mengerjakan Gak bisa Belum tentu Kenyataannya kemarin Ngerjakan Bisa Sampai di Youtube Saya aja komentar Alhamdulillah Video ini Membuat saya Bisa mengerjakan Halaman 68 Ayo Sopasin komentar Ayo Oke Ayo Yang kedua Anak-anak Ini X ditambah 2 Y Lebih kecil Sama dengan 4 Saya tulis disini ya Persamaannya Anak-anak Persamaannya Jadi sama dengan Ini Kalau X nya Tak masukkan 0 Y nya berapa Yuk Ipa 1 2 2 2 2 2 2 Karena kali ini Saya masukkan 0 2 Berapa Sialnya 4 Iya bu Iya bu Iya bu Lanjut Kalau Y nya 0 X nya berapa Kalau Y nya Tak masukkan 0 X nya berapa 4 Berarti titiknya adalah 0,2 Oke 0,2 disini ya Disini ya titiknya ya Iya bu Kemudian 4,0 X nya 4 1,2,3,4 Ini ya 3,4 Oke Sehingga Antara 0 Antara 0,2 Dengan 4,0 Ini Kalau kita hubungkan Dia jadi Garis Garis ini Bismillahirrahmanirrahim Nanti miring-miring titik Kak Woko Nah Gini ini garisnya Yang diarsir Yang mana kita lihat Yang diarsir Atas Karena lebih kecil Karena dia lebih kecil Kalau kita arsir Anak-anak yang atas Oke Terus Berikutnya X lebih besar Sama dengan 0 Mana sumbu X Mana sumbu X Ini sumbu X Oke Berarti kita harus Cari X sama dengan 0 Dulu anak-anak Cari X sama dengan 0 Dulu Mana X sama dengan 0 Oh disini bu Nah kamu bikin Garis Yang melalui T ini Tegak lurus Terhadap sumbu X Gitu loh anak-anak Oke Berarti garisnya Mana garisnya Yang ini nanti Yang dia Pas di sumbu Y Ini garisnya Ngecokkan ini Susah sekali Tarik garis Nah ini anak-anak Garisnya Anggaplah lurus ya Ini garisnya Dia lebih kecil apa Lebih besar Lebih besar X lebih besar Dari 0 itu kan X1 X2 X3 G ya anak-anak ya Berarti yang sebelah kanan Anak-anak Yang sebelah kiri Kita arsir Begitu Ngerti ya Ini X Lebih besar dari 0 Sekarang berikutnya Kalau untuk Y Lebih besar dari 0 Gimana coba Kalau Y sama dengan 0 dulu Y sama dengan 0 Kan sumbu Y ini Berarti sama dengan 0 Yang ini anak-anak Kita bikin garis Yang melewati titik ini Dan berpotongan dengan Sumbu Y Berarti kan garisnya Sumbu X Anak-anak Garisnya ini Nah ini adalah Y sama dengan 0 Anak-anak Ini adalah Y sama dengan 0 Yang tadi Yang ini Adalah X sama dengan 0 Anak-anak X sama dengan 0 Oke Sehingga Kalau ditanya Manakah yang merupakan Y lebih besar Sama dengan 0 Berarti yang atas Yang bawah di RC Nah Begini anak-anak HPnya mana Himpunan penyelesaiannya Yang bersih ini Ini adalah HPnya Oke Gimana HP ini Punya titik-titik pojok Titiknya Satu Dua Tiga Empat Titik pojok ini Kalau dicek Anak-anak merupakan Titik maksimumnya Sehingga Kalau kalian punya soal Yang ditanya adalah Tentukan titik maksimumnya Maka titik maksimumnya Ya disini anak Boleh enggak saya pakai titik disini Itu bukan maksimum Ya Misalkan kalian bisnis ya Kalian bisnis ya Modalnya Satu juta Eh ternyata Batinya Mek satu juta Enggak maksimum Begitu Ya Jadi Ibaratkan seperti itu Untuk titik-titik yang ada Di dalam sini Makanya itu Dikatakan bahwasannya Namanya nilai maksimum Itu ditentukan oleh Titik-titik pojoknya Dari Himpunan penyelesaiannya Jadi Kalau ini saya hapus Kita lihat gambar aslinya Gini Eh anak-anak Menghapus pakai laptop ya Menghapus tusok Asli Oke Jadi gini anak-anak Jadi nanti titiknya itu ini Satu Dua Tiga Dan empat Biasanya titik keempat ini Gak direkenkan Nanti dia 0,0 Nanti ini agak bergerak Tidak ada usaha ya Tidak ada hasil lah Di sini Nah sekarang Titiknya di sini berapa Nanti dicari Tadi berapa ini titiknya 0,2 Iya 0,2 Yang ini berapa titiknya 2,1 2,1 Pinter Yang ini berapa 3,0 3,0 Nah dari sini Dari tiga titik ini Kita masukkan ke Z-nya Anak-anak Berarti tadi Kita punya Z maksimumnya Adalah 2X Ditambah 3Y Anak-anak ini jam 8 Lebih sedikit Tidak apa-apa ya Bentar lagi Ya Berarti Kalau misalkan X-nya 0,2 Maka kita masukkan 2 dikali 0 X-nya dimasukkan 2 Eh sorry X-nya dimasukkan 0 Y-nya dimasukkan 2 Ditambah 3 kali 2 Hasilnya adalah 6 Satunya anak-anak Yang ini 2,1 Oke X-nya dimasukkan 2 Y-nya dimasukkan 1 Berarti 2 kali 2 Ditambah 3 kali 1 2 kali 2 berapa 4 4 dikali 3 kali 1 3 7 Satunya anak-anak Z-nya yuk 3,0 Berapa hasilnya ini 2 dikali 3 Ditambah 3 dikali 0 6 6 6 6 Manakah yang maksimum Anak-anak Manakah yang maksimum 7 2,1 Artinya apa Artinya Jika kalian Misalkan tidak membangun Apartemen dengan sistem Seperti ini Maka kalian harus Membangun Rumah Rumah susun Ya tadi ya Rumah susun Rumah susun Sederhananya 2 Rumah susun Sangat sederhananya 1 Ojo di wale Karena ini keuntungannya Maksimal Anggaplah ini keuntungannya 7 miliar Ini 6 miliar Ini 6 miliar Kalau membangun Di sini Rumahnya itu adalah Rumah sangat Sederhananya itu adalah 0 Rumah Sederhananya 0 Rumah sangat sederhananya 2 Ternyata Batinya cuma 6 miliar Tapi kalau kalian Bangun rumah Sederhananya 2 Rumah sangat sederhananya 1 Hasilnya 7 miliar Kan selesai 1 miliar Akeh loh 1 miliar itu 0 Nolnya Piroayu Kan banyak Ya Sembilan Nolnya Sembilan Ya 1 miliar Bila nolnya Itu aja Bingung kita ya 1 triliun 2 triliun Ayo gimana Kemarin ada yang Nyumbang 2 triliun Tidak jadi itu Oke Ngerti ya Ini kalau kita pakai Titik Pocok Oke Kalau pakai Ini gurunya Sudah masuk belum Sudah Sudah Nanti kita lanjutkan Untuk yang Waktunya Siap Nanti kalau kita lanjutkan Waktunya Saya lagi Titik pocok Ya titik pocok Sudah Tinggal garis Oke anak-anak Mungkin itu saja Yang bisa saya Sampaikan hari ini Oke Terima kasih atas Perhatiannya ya Alhamdulillah Disini sudah ada 26 orang Ada Bela Ada Desandra Desrandes Sudah Adir Amel 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 Sudah Sudah Ya Ini juga Absen Saya Ya Jadi Kalau kalian Tidak Oke Bagi yang Tidak bisa Hadir Terima kasih Anak Atas perhatiannya Tidak